selamat malam perkembangan ini merupakan dua proses yang berjalan sejajar dan juga berdampingan jadi proses pertumbuhan dan juga perkembangan ini tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya setiap makhluk hidup dari manusia, hewan dan juga tumbuhan ini mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan kalau untuk manusia proses pertumbuhan dan perkembangannya itu bisa kita amati manusia ini nanti akan mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan yaitu tahapan prenatal atau sebelum lahir di dalam rahim dan paskan paskan natal yang setelah lahir begitu juga berlaku buat hewan dan juga makhluk hidup lainnya yang memiliki proses tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda namun intinya sama mereka ini yaitu tadi mengalami pertumbuhan tumbuh dan kembang yang akan kita bahas pertama ini adalah pertumbuhan jadi pertumbuhan ini merupakan suatu proses proses bertambahnya ukuran tubuh jadi yang meliputi tinggi berat dan juga volume tubuh yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula pertumbuhan ini terjadi karena pertambahan ukuran sel juga pertambahan jumlah sel bukan cuma ukuran tapi juga jumlah ya nah pada tumbuhan pertumbuhan ini akan diakibatkan oleh aktivitas meristem yang senantiasa akan mengadakan pembelahan menambah menambah masa sel sedangkan pada manusia dan hewan lainnya pertumbuhan ini merupakan hasil pembelahan sel-sel embryonik atau pada masa prenatal dan juga sel tulang atau paskanatal pertumbuhan sesuatu yang dapat diukur dan tidak dapat balik atau yang tadi disebut irreversibel itu ya sehingga tinggi badan atau tinggi suatu pohon lingkar dada atau lingkar suatu batang ini dapat dijadikan indikator sebagai proses pertumbuhan contohnya nih pertambahan tinggi tanaman pertambahan berat sapi lalu contoh yang lain adalah tubuh anak-anak yang bertambah besar ketika nanti akan menginjak remaja dan pertumbuhan ini sifatnya kualitatif ya atau punya nilai yang dapat diukur dalam angka itu yang tadi mengenai pertumbuhan ya pertumbuhan benar-benar jadi gendut ya sekarang kita akan bahas mengenai perkembangan ya selamat malam Mbak Mimi jadi kalau perkembangan ini proses biologis ya proses biologis suatu makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan ini bisa berupa perubahan bentuk perubahan susunan dan juga perubahan fungsi organ-organ tubuh menuju kedewasaan atau kesempurnaan perkembangan ini didefinisikan sebagai suatu proses kematangan fisik sel yang nanti akan ditandai dengan meningkatnya kinerja sel yang puncaknya dicapai dalam bereproduksi dan proses perkembangan pada makhluk multiseluler dapat diamati dari kematangan fisiknya atau menuju kedewasaan karena sebenarnya perkembangan adalah hasil kinerja sel yang makin kompleks sehingga pada perkembangan proses ini tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif dan dapat kembali ke kondisi awal akibat penurunan kerja sel ini mengenai perkembangan selamat malam Mbak Luna kemudian selanjutnya pada tingkat seluler perkembangan ini juga bisa berupa diferensiasi sel-sel yang baru yang baru membelah kemudian membentuk jaringan yang menyusun organ tertentu pada tumbuhan perkembangan ini nanti akan ditandai dengan munculnya bunga atau buah sedangkan pada hewan dan juga manusia nanti akan ditandai dengan kematangan organ reproduksi sehingga siap untuk menghasilkan keturunan perkembangan ini juga nanti akan menyebabkan perkembangan sikis dari usia bayi anak-anak kemudian nanti akan menjadi dewasa contohnya perubahan biji menjadi kecambah kemudian perubahan telur menjadi anak ayam telur ayam itu kan menjadi anak ayam lalu pohon mangga yang berbunga nah disini dalam perubahan tersebut perbedaan ukurannya tidak terlalu besar atau mencolok namun terjadi perubahan besar yang tidak dapat diukur yaitu perubahan bentuk nah itu ya kalau pertumbuhan tadi sifatnya dia bisa diukur sedangkan kalau perkembangan dia tidak bisa diukur dan dinyatakan dalam angka nah contoh perkembangan nih yang bisa kita lihat dari siklusi kupu-kupu udah pernah ada yang lihat prosesnya kupu-kupu dari telur sampai ke kupu-kupu dewasa oh rata-rata ada berapa pernah ya mas dharma sudah mba sufya sudah sudah pernah kalau mba lunat telurnya yang belum pernah lihat jadi kalau udah pernah lihat secara langsung gambarannya udah dapat jadi kupu-kupu kan mengalami metamorfosis di metamorfosis itu proses perubahan bentuk selama pertumbuhan makhluk hidup hingga mencapai bentuk dewasa seperti ini dari telur kemudian menjadi larva dari larva kemudian dia nanti akan menjadi pupa setelah pupa dia akan menjadi kupu-kupu muda dan lalu bertransformasi menjadi kupu-kupu dewasa contoh yang lainnya katak kalau katak ada yang pernah lihat gitu dari telur kemudian dia berkembang lagi menjadi brudu atau cebong yang biasa dikenal cebong kemudian dari brudu nanti menjadi kata muda dan akhirnya akan menjadi kata dewasa karena ternyata udah pernah lihat juga keren nah kalau yang ini udah pernah ya juga kecoa ya perkembangan kecoa oh pernah juga oh mas darun sama mbak supia udah sering lihat dari telur nanti akan jadi nimfa dia nimfa satu lalu dia akan menjadi nimfa dua kemudian menjadi dewasa setelah dewasa satu dia akan menjadi dewasa dua rata-rata udah pernah lihat kalau ini tadi kan di perkembangan kalau kecoa bau itu kan perkembangan hewan nah ini perkembangan contoh perkembangan dari tumbahan jagung ya kalau jagung dari yang pernah mengamati dari biji sampai menghasilkan buah tongkolnya itu oh kalau mbak supia nanam ya bercocok tanam oh udah hafal ya berarti sudah pro semua disini ya jadi buah kemudian nanti akan tumbuh cambahnya nanti akan menjadi tanaman vegetatif kalau akan berbunga setelah berbunga dia akan menghasilkan buah dan buahnya nanti bisa kita makan itu tadi beberapa contoh dari perkembangan ya nah proses perkembangan yang sudah melalui tahap akhir adalah salah satu cirinya yaitu kematangan organ-organ reproduksi pada tumbuhan hal ini bisa kita amati dengan jelas yakni dengan muncurnya bunga pada tumbuhan yang telah dewasa disini ada pertanyaan kenapa maluk hidup bereproduksi nah reproduksi ini merupakan salah satu usaha dari makhluk hidup untuk mempertahankan kelestarian jenisnya itulah alasan kenapa makhluk hidup perlu bereproduksi contohnya nih pada manusia kematangan organ-organ reproduksi ditendai dengan munculnya ciri-ciri pelamin sekunder kalau untuk pria masing-masing saya berikan tiga contoh ya kalau pria nanti akan muncul jakun muncul kumis dan janggut kemudian suaranya akan membesar kemudian untuk wanita dia ditandai dengan ciri-ciri pinggul dan dada membesar kemudian mengalami menstruasi dan kulit menghalus ini contoh pada manusia nah sekarang kelihatan kelihatan tidak di sini perbedaan antara pertumbuhan dan juga perkembangan kelihatan ya kalau pertumbuhan itu bersifat kuantitatif bisa digabarkan dengan suatu bilangan sedangkan kalau perkembangan bersifat kualitatif yaitu tidak bisa digabarkan dengan bilangan sedangkan contoh pertumbuhan yang lain yaitu yang kedua tidak terlihat dari keadaan fisiknya sedangkan kalau perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuan kemudian perbedaan yang ketiga kalau pertumbuhan dia memiliki batasan usia kalau perkembangan kebalikannya tidak terbatas oleh usia lalu yang keempat dia bersifat irreversible atau tidak dapat balik kalau pertumbuhan itu kan seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal-awal nah kalau perkembangan dia bersifat reversible atau bisa balik ya dan perbedaan yang terakhir ini kalau pertumbuhan nanti akan dipengaruhi pembelahan sel tubuh sedangkan kalau perkembangan akan dipengaruhi oleh pengalaman ini perbedaan antara perkembangan dan perkembangan selamat malam Mas Susi nah disini selanjutnya kita akan masuk ke bahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan juga perkembangan nah faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perkembangan ini bisa kita bedakan jadi dua ada faktor internal dan juga eksternal faktor dalam dan juga faktor luar yang akan pertama kita bahas adalah faktor dalam dulu atau internal faktor internal ini terdiri dari beberapa yang pertama itu ada gen sering dengar kata gen gen atau faktor keturunan ini berpengaruh kepada pembawaan sifat pada suatu makhluk hidup yang akan diturunkan dari generasi satu menuju generasi yang lain gen ini nanti akan mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup misalnya bentuk tubuh tinggi tubuh kemudian akan juga mempengaruhi warna kulit warna bunga warna bulu rasa buah dan juga sebagainya gen ini nanti akan juga menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya makhluk hidup seperti hewan tumbuhan dan juga manusia yang memiliki gen tumbuh yang baik akan tumbuh dan berkembang dengan cepat sesuai dengan periode pertumbuhan dan perkembangannya nah ini gen yang tersimpan di dalam DNA gen itu tersimpan di dalam DNA yang ada di inti sel atau biasa disebut dengan nukleus gen nanti ini akan diekspresikan melalui protein hasil sintetis protein sehingga pertumbuhan dan perkembangan pun akan dipengaruhi oleh gen pada individu karena pada setiap makhluk hidup tidaklah sama contohnya contohnya jerapa yang memiliki leher panjang tidak mungkin melahirkan anak yang lehernya pendek kecuali memang terjadi kesalahan genetik ataupun adanya suatu kelainan contohnya iya mbak harmiat gen itu terdapat di dalam tubuh manusia ini bukan istilahnya di dalam makhluk hidup dalam tubuh makhluk hidup berada di dalam DNA yang ada di inti sel gen kemudian hormon faktor internal yang pertama tadi terdiri dari gen dan yang kedua hormon pernah sering dengar juga ya hormon nah hormon itu apa sih disini hormon ini merupakan zat yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh meskipun kadarnya sedikit hormon ini memberikan pengaruh yang nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh jadi dia itu zat ya zat yang memiliki andir untuk mengendalikan fungsi di dalam tubuh kita nah terdapat hormon pemacu dan juga hormon penghambat proses pertumbuhan dan juga perkembangan terdapat pula beberapa hormon yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup disini jenisnya beragam hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup yang pertama kita akan bahas itu pada tumbuhan dulu hormon pada tumbuhan hormon pada tumbuhan ini biasa disebut fitohormon beberapa di antaranya itu ada auksin sitokinin lalu ada hormon giberelin etilen asam absisat nah yang pertama hormon auksin dulu hormon auksin pada tumbuhan ini berfungsi untuk memacu perpanjangan sel merangsang pembentukan tulang eh pembentukan bunga buah dan mengaktifkan kambium untuk membentuk sel-sel baru kemudian yang kedua itu ada hormon sitokinin kalau sitokinin ini dia berfungsi untuk memacu pembelahan sel serta mempercepat pembentukan akar dan juga tunas kemudian hormon pada tumbuhan yang selanjutnya yang ketiga itu ada giberelin ya giberelin ini dia berfungsi merangsang pembelahan dan juga pembesaran sel dan juga dia merangsang perkembangan apa perkecemba perkecambahan biji jadi di beberapa tumbuhan tertentu hormon ini bisa menyebabkan munculnya bunga lebih cepat selanjutnya ada hormon etilen kalau hormon etilen ini dia perannya untuk menghambat pemanjangan batang mempercepat penuaan buah dan juga menyebabkan penuaan daun selanjutnya ada hormon asam absisat hormon ini berperan dalam proses perontokan daun atau merangsang dormansi tumbuhan ketika cuaca mini air dengan aktif menggugurkan daun kalau ada hormon kalin juga di tumbuhan kalau hormon kalin ini hormon yang merasa pembentukan organ tubuh hormon kalin ini sendiri dibedakan beberapa jenis ada kaulokalin ada rizokalin ada filokalin dan juga ada antokalin kalau kaulokalin merangsang pembentukan batang kalau rizokalin merangsang pembentukan akar kemudian filokalin merangsang pembentukan daun dan antokalin merangsang pembentukan bunga kalau kalin merangsang pembentukan organ tubuh di tumbuhan selanjutnya di hormon tumbuhan itu ada asam traumalin batang atau akar tumbuhan ini bisa mengalami luka jadi tumbuhan juga bisa luka ya gak cuma pada hewan dan pada manusia saja jadi tumbuhan ini dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki bagian yang luka nah ini namanya daya restitusi atau biasa disebut dengan regenerasi nah peristiwa ini regenerasi atau daya restitusi ini terjadi dengan adanya bantuan hormon luka atau kambium luka atau asam traumalin jadi luka-luka yang terjadi dapat tertutup kembali dengan membentuk jaringan kalus dan jaringan yang rusak dapat diganti dengan yang baru bahkan dari luka pada bagian tertentu dari tubuh-tumbuhan dapat tumbuh tunas baru jadi asam traumalin ini dia istilahnya mengobati luka pada tumbuhan ya tadi hormon hormon pada tumbuhan sekarang masuk ke hormon pada hewan kalau hormon pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu ada beberapa juga yang pertama itu ada hormon tiroksin kalau hormon tiroksin ini dia berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan hewan kalau untuk katak hormon ini akan merangsang dimulanya proses metamorfosis ya selain tiroksin ada hormon somatomedin kalau somatomedin ini dia mempengaruhi pertumbuhan tulang lalu jenis hormon yang ketiga pada hewan itu ada agdison dan juvenil hormon ini dia nanti akan mempengaruhi perkembangan fase larva dan fase dewasa khususnya pada hewan invertebrata hormon pada tumbuhan tadi tiga itu ada tiroksin somatomedin dan juga agdison dan juvenil selanjutnya ada hormon pada manusia nah kalau pada manusia hormon ini dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu yaitu suatu kelenjar yang tidak mempunyai saluran jadi kalau hormon pada pertumbuhan manusia ada beberapa jenis juga yang pertama dia ada hormon tiroksin kalau tiroksin ini nanti akan dihasilkan oleh kelenjar gondok atau tiroid hormon ini nanti akan mempengaruhi pertumbuhan perkembangan dan juga metabolisme karbohidrat di dalam tubuh hormon ini merangsang sel-sel untuk merombak makanan yang masuk menjadi energi melalui reaksi respirasi sel energi yang dihasilkan ini nanti akan digunakan untuk proses pertumbuhan dan juga perkembangan ini tentang hormon tiroksin kemudian ada hormon pertumbuhan atau growth hormone atau yang biasa disingkat dengan GH hormon ini dihasilkan oleh hipofisis bagian depan hormon pertumbuhan ini biasanya disebut dengan hormon somatotropin atau singkatannya STH ini jadi ini merupakan hormon yang dihasilkan dari kelenjar pituitari anterior yang akan mempengaruhi sal-sal tulang jadi dia akan mempengaruhi sal-sal tulang pertumbuhan nah perannya ini adalah mempengaruhi kecepatan pertumbuhan seseorang seorang anak tidak akan tumbuh dengan normal jika kekurangan hormon pertumbuhan pada masa pertumbuhan kelebihan hormon ini akan mengakibatkan pertumbuhan raksasa atau gigantismo sebaliknya jika kekurangan hormon ini nanti akan menyebabkan kerdil atau kretinismo sudah ada yang pernah dengar mengenai gigantismo dan juga kretinismo kayak tambah tambah apa istilahnya tambah pengetahuan jadi kalau gigantismo ini karena dia kelebihan hormon pertumbuhan jadi pertumbuhannya setelah pertumbuhan raksasa sedangkan kalau dia kerdil atau biasa disebut dengan kretinismo itu dia akan kekurangan bukan akan dia sebenarnya kekurangan hormon pertumbuhan ini nah seperti ini ya jika kita kelebihan hormon jika kelebihan hormon ini terjadi setelah dewasa maka akan menyebabkan membesarnya bagian tubuh tertentu seperti pada hidung atau pada telinga dan kelainan ini disebut dengan akromegali ini beberapa kelainan yang terkait dengan hormon pertumbuhan kemudian ada hormon testosteron sudah ada yang pernah dengar tentang hormon testosteron kayaknya sering keluar kalau ada di acara acara tv tv yang yang apa sih namanya yang tentang kesehatan kesehatan nah kalau hormon testosteron ini dia berfungsi untuk mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria jadi kalau testosteron ini berhaku pada pria ya hormon ini akan merangsang perkembangan perkembangan organ reproduksi dan memunculkan ciri sekunder pria seperti yang tadi sudah dijelasin di awal contoh tiga itu tadi ya ada tumbuh jakun terus suaranya akan membesar lalu tumbuh tumbuh rambut di wilayah wilayah tertentu kemudian ada hormon estrogen dan progesteron kalau tadi testosteron itu pada pria kalau estrogen dan progesteron ini pada wanita ya jadi dia mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria pada wanita jadi hormon ini merupakan hormon kelamin terbesar pada perempuan sama seperti testosteron pada laki-laki hormon estrogen dan progesteron ini merangsang perkembangan organ reproduksi wanita dan merangsang munculnya ciri seks sekunder wanita seperti suara melengking tumbuh payudara kemudian pinggul membesar menstruasi banyak lagi ya contohnya itu tadi menjawab juga pertanyaan dari mbak spek jadi pertumbuhan ramah berdasarkan dari apa dari kalau pada laki-laki untuk kalau pada laki-laki salah satunya di hormon testosteron sedangkan kalau di perempuan hormon ep tadi ya estrogen dan progesteron nah jadi sebelum masuk ke yang eksternal yang pertama tadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kan ada internal dan eksternal internal tadi terjadi dari gen dan juga hormon itu tadi kita udah bahas untuk masing-masing makhluk hidup ada tumbuhan hewan dan juga manusia ya sekarang kita akan bahas faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari eksternal atau faktor luarnya jadi faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini berasal dari faktor lingkungan beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada beberapa faktor yang pertama itu adalah makanan atau nutrisi makanan ini berupa bahan baku dan juga sumber energi dalam proses metabolisme tubuh kualitas dan kuantitas makanan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup karena sedang dalam masa pertumbuhan kita harus cukup makan makanan yang bergisi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perkembangan tubuh ini yang makanan nah sed gisi yang diperlukan manusia dan juga hewan ini adalah karbohidrat protein lemak vitamin dan juga mineral ini sering kita dengar juga ya semua sed ini diperoleh dari makanan juga sedangkan kalau untuk tumbuhan nutrisi atau makanan yang diperlukan itu dia berupa air dan sed hara yang terlarut dalam air melalui proses fotosintesis air dan CO2 atau karbon dioksida diubah menjadi sed makanan dengan bantuan sinar matahari meskipun tidak berperan langsung dalam fotosintesis sed hara ini diperlukan agar tumbuhan dapat tumbuh dan juga dapat berkembang dengan baik selanjutnya yang faktor yang selanjutnya itu adalah suhu suhu itu jadi semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan juga perkembangannya suhu ini disebut suhu optimum misalnya suhu tubuh manusia yang normal adalah sekitar 37 derajat celcius pada suhu optimum semua makhluk hidup dapat bertumbuh dan juga berkembang dengan baik hewan dan manusia ini memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam kisaran suhu lingkungan tertentu tumbuhan menunjukkan pengaruh yang lebih nyata terhadap suhu jika suhunya terlalu rendah akan menonaktifkan enzim sedangkan kalau suhunya terlalu tinggi akan merusak enzim oleh karenanya proses pertumbuhan dan perkembangan nanti akan terganggu jadi suhu ini juga berperan ya untuk proses pertumbuhan dan jumlah perkembangan di tempat di tempat baluna gak ada suara di tempat yang lain suara saya kedengeran gak putus-putus putus-putus saya coba saya coba loko dulu terus nanti saya masuk lagi atau mau kita lanjutin aja gitu suaranya datang dan pergi kayak judul lagu oke selanjutnya 30 ya selamat menikmati 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 kondisi yang selamat menikmati 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 kondisi kondisi selamat menikmati selamat menikmati ada istilah selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati pertumbuhan primer selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terlebih selamat menikmati selamat menikmati di ujung selamat menikmati selamat menikmati terlebih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lapisan jaringan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati jadi menikmati selamat 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 menikmati insyaallah amin kalau maristem ini biasanya di itu ya batang bagian batang kalau enggak di akar batang sama akar sih ya ya nanti dia bentukkan biom oke enggak ada lagi yang mau tanyain cukup, saya yang tanya ya ya, kelihatan enggak? oke, soal nomor 1 nih ini kita latihan secara ini aja ya latihan untuk di kelas aja ini bukan tugas atau PR atau apa gitu, bukan ya soal nomor 1, makhluk hidup selalu bernafas, bernafas adalah pilihannya A menghirup dan menghempuskan karbon dioksida B, menghirup dan menghempuskan oksigen C, menghirup karbon dioksida dari udara dan menghempuskan oksigen D, menghirup oksigen dari udara dan menghempuskan karbon dioksida jawabannya Mbak Susi sama Mbak Rani jawabannya D, Mas Dharma D yang lainnya Mbak Armiati D Mbak Luna D juga oke, benar ya jadi, bernafas itu menghirup O2 dari udara dan kemudian menghempuskan CO2 Mbak Susi juga D, jawabannya benar ya selamat malam juga Mbak Hany Mbak Hany ya Mbak Hany aja saya panggil gitu ya nah, lalu soal yang kedua bunga matahari menghadap ke arah yang berubah-berubah perubahan itu dipengaruhi oleh A, cahaya matahari B, tekanan udara C, kelembapan udara atau D, arah angin Mbak Susi jawabannya A kalau yang lain Mbak Rani, Mbak Luna, Mbak Sukiah A Mas Dharma, Mbak Harmiati A juga ya oke, benar ya jadi bunga matahari itu perubahan perubahannya dipengaruhi oleh adanya cahaya matahari lalu nomor tiga makhluk hidup memerlukan makanan sebagai sumber Mbak Susi jawabannya A energi Mbak Hany, Mbak Luna A energi juga ya Mas Dharma A, Mbak Rani A oke, benar ya jadi makhluk hidup memerlukan makanan sebagai sumber energi nomor 4 salah satu-satunya makhluk hidup yang dapat mbak gak kelihatan Mbak Hany oke besar nih oke Mbak Susi sama Mbak Luna jawabannya C apa sih soalnya salah satu-satunya hidup yang dapat melakukan fotosintesis adalah tumbuhan hijau fotosintesis adalah Mbak Susi dan Mbak Luna tadi jawabannya C itu proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari Mas Dharma jawabannya juga sama C yang lainnya Mbak Rani C Mbak Susi juga C oke, benar ya jadi fotosintesis aduh fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari nah soal nomor 5 setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak berkembang biak adalah kayak Mbak Susi B B itu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan Mbak Luna dan Mas Dharma juga B yang lainnya oke, benar ya berkembang biak itu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan Mbak Rani nomor 5 B juga ya oke, untuk nomor 6 kemampuan makhluk hidup mempunyai setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan kemampuan seperti itu disebut Mbak Luna adaptasi ya puntutnya itu gimana ya Mbak apa jawabannya apa jawaban saya jadi bingung oke, yang nomor 6 jawabannya A ya ya adaptasi ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya soal terakhir nomor 7 setiap makhluk hidup tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah untuk A, B, C, D mempertahankan hidup memperoleh tempat tinggal mengasingkan diri atau mengalahkan musuh oke Mbak Susi Mas Dharma Mbarani A mempertahankan hidup yang lainnya Mbak Supia A juga Mbak Harmiati Mbak Harmiati A oke benar ya jadi tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah untuk mempertahankan hidup oke contoh soalnya contoh latihan latihan soalnya untuk pertemuan eh materi pertemuan kemarin ya semester eh semester 1 pertemuan pertama itu sudah habis oke ada lagi yang mau ditanyakan oke dari Mbak Luna gak ada yang lainnya gimana oke belum ada ya kalau gak ada seakhiri kelas malam ini mungkin kita terganggu sama sinyal semoga di pertemuan selanjutnya sinyal bersahabat dengan kita semua ya oke kalau gitu saya akhir kelas malam ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan saya mohon maaf eh akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat istirahat selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.